Hello Earth, welcome back with me and the daily vlog in Lebaran and we are the Earth Okay guys, jadi hari ini mumpung hari Lebaran libur gue mau kasih tunjuk kalian kondisi bengkel seperti apa di saat libur dan tentunya ada unit-unit apa yang ada di sini gue bakal kasih tau ke kalian semua tapi sebelum dilanjut gue ingetin ke kalian kita punya tujuh Instagram guys, ada di sini linknya kalian boleh follow dulu kita juga lagi mengeluarkan Earth Season 2 untuk merchandise guys jadi kalian boleh kepoin karena kemarin banyak banget yang sudah beli dikirim keluar pulau juga dan stok kita semakin menipis guys ayo check it out di at earth.industry jadi sebelum kehabisan kalian boleh cek dulu gitu karena itu produksinya limited banget guys dan tentunya gak ada produksi kedua atau ketiga lagi jadi buruan cepet dapetin karena kemarin kita juga sudah mencoba sendiri kaos yang kita bikin untuk mendatangi satu event yang ada di Cerbon apa nih, takbiran gitu jadi itu kaos bener-bener enak banget, nyaman banget gue gak bohong-bohong, no debate, it's valid guys jadi gitu ya kalian bisa check it out at earth.industry sebelum kehabisan oke, tolong di cek oke lanjut lagi sekarang kalau dilihat kondisi bengkel yang sedang libur tentunya gue kasih tau kalian di lokasi terdepan ini ada 2 mobil yang dikudungin kalian pasti tau nih kalau kalian penonton setiap Earth ini unitnya apa, ini pasti kalian tau gue bocorin, ini S93 BMW S93 Stance nah itu Evo 8 MR2 tentunya ada Furman Z3 ditambah ada Karimun, my baby Karimun itu ada di depan lagi dijemur ini ada mobil operasional kita juga ini Gelen Saber Merah yang nanti akan kita garap lagi oke, stay tune terus aja buat kalian juga warga, pecinta Gelen tunggu aja geberangan gue selanjutnya akan gue bikin something yang different different, 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 dan berbeda dari yang lain ya guys oke, ditambah lagi kemarin temen gue baru kena sedikitnya accident ya guys ya nih kalian bisa lihat ini hancur nih jadi mobil langsung dikirim ke bengkel gak pake lama gitu karena dia gak tenang, mobilnya rusak jadi dikirim, terus dikijang dan tentunya ini ada the infamous E39 guys, sorry E39 Babadiki nih, Abdel yang kemarin tadinya bikin konten sebelum konten ini terbit pindah chassis jadi kalian bisa tau ini speknya apa aja ada di konten itu sebelum kalian ketinggalan basi cerita ini mobil kalian boleh cek dulu aja di vlog sebelumnya guys karena ini mobil menurut gue daily stance proper yang bener-bener wah baru kali ini gue bisa ngasih tau ke si Abdel kalau gila, mobil lu keren banget Pol mantas jadi ini nih udah satu aliran yang menurut gue proper banget guys bermain stand static ya non-air sas ini keren banget proper banget cambernya pas gak terlalu ekstrim dailynya juga enak kemarin gue tarik-tarikan sama dia di kota enak gitu jadi fashion all function guys gila keren keren banget bab-bab Abdel tuh ditambah lagi guys the camber killer Lexus GS350 jadi ini ada disini mobilnya kita lagi nunggu antrian memasang side skirt juga pengen spuring ulang ini untuk kaki-kakinya karena ini ring 20 guys dan tentunya kalau kalian gak mengatur si cambernya rata alias itu masih ada perbedaan rata miring-miring jadi ini gak mungkin maksimal guys ya jadi ini ring 20 bannya tipis kita camberin abis itu udah deket banget namanya aspal ketemu barrel guys jadi ini so ekstrim banget jadi kita gak mau keluarin dulu sekarang karena kita mau setting sampai maksimal dulu guys oke dilanjut lagi ini ada galen gua anak gua pertama nih cinta pertama gua si baby ya buat kalian yang kangen baby boleh komen di bawah nanti gua bakal bikinin satu khusus vlog untuk kalian yang kangen sama baby gua ini oke ditambah lagi ini ada wagon galen VR4 yang dimana sudah menggunakan body kit saber juga jadi buat kalian yang mau beli body kit galen saber itu bisa contact langsung at earth dot bukan dot guys boleh ngeliatnya di earth dot saber atau gak kalian bisa langsung order di tokopedia kalau gak DM at earth underscore garage and store fantaaas jadi kalian boleh liat langsung semua instagram kita tuju ada disini jadi itu ada per masing-masing bagiannya jadi biar kalian gak pusing guys oke ditambah lagi ini ada Audi TT camber geng yang kita lagi tidur pulaskan dulu untuk sementara ini kenapa karena kita mau bikin camber lagi jadi gitu rahasianya dan lanjut lagi aduh ini kiri atau kanan ya ini ada mini cooper R56 saber juga punya gue dimana yang dia mengangkat sepeda guys dan gue jujur kasih tau kalian kenapa gue demen banget mini ini dengan konstruksi seperti ini karena pada umumnya kalian membawa bike carrier itu pelg depannya biasanya dilepas gitu tapi gue dapet nih tule freeride yang ini keren banget guys dan kalian bisa dapetkan via online gue bocorin kalian begitu pokok informasinya ditambah lagi ini kemarin ada unit corolla grid corolla buat kalian pencinta grid corolla ini gue baru bikin lagi kenapa lama karena ini bener-bener barangnya nos semua nah kalian mau liat ini detil-detilnya parah banget jok baru trimming baru cat baru jadi kalian bisa liat tuh itu catan daleman kita tuh baru semua dan ini trimmingnya baru semua guys ya jadi ini bener-bener mobil yang kita build satu banding satu dengan mobil keluaran pabrikan ya dan jangan ditanyakan lagi kalau soal selah-selah karena pengecatan kita juga kalian bisa cek via at earth underscore premium ya itu catan kita seperti apa sampai dalam-dalamnya itu kalian bisa langsung cek aja langsung disana oke ditambah lagi ini udah ganti nih pelgnya udah OZ dan gue lagi minta ke owner modalin gue bansai mislik ya karena bansai mislik akan mendukung banget dengan offset yang seperti ini dan tentunya ini udah keren banget sih catnya oke ditambah lagi ada satu mobil rahasia gue yang gue belum pernah update di vlog merknya apa it's a Porsche but gue kasih tau ini bukan Porsche biasa dan tentunya kalian yang mau komen untuk mereview mobil ini boleh ya komen aja di bawah buat kalian yang kepo itu mobil gue apa kalian boleh komen di bawah dan tentunya ajak temen kalian juga buat komen karena kalau kalian yang komen gue gak bisa umpet-umpetin apa-apa lagi jadi gue pasti akan turutin keinginan request dari kalian semua oke ditambah lagi gue lupa disini ada tempat motor gue kasih tau kalian ini ada si raja jalanan Eric King Eric King gue yang kemarin udah sedikitnya gue modif guys gue udah ganti shock breaker belakang kenal pot boban master M gue pake KTC nih karena kenapa karena warnanya hitam oranye gue demen banget dan tentunya shocknya juga hitam oranye jadi colorwaynya tuh di Eric King gue ini kayak mantep banget gitu guys menurut kalian gimana dan tentunya ini aliran style modifnya yaitu Jambret alias Baron maling jadi kalian setuju gak suka gak Eric King gue seperti ini gayanya kalau gak suka kalian boleh komen juga di bawah dan tentunya kasih masukan gue untuk memodifikasi proper Eric King seperti apa gue terima masukan dari kalian semua ditambah lagi nih Ninja Air Babadiki yang terbangkalai gue gak ngerti nasibnya gimana ini Serpico gue guys yang kemarin gue baru setting kayak kaki karena gue agak sedikit tergiur untuk styling styling motor road dress jadi akhirnya gue tuker tuh si bannya jadi gak terlalu gendut lagi kayak sebelumnya dan tentunya ini nikungnya lebih enak dan lebih ringan kayak kakinya guys ditambah lagi ini ada RGR guys ini yang belum kelar gue masih nunggu crank S karena crank S itu bocor olinya dan gue bingung banget harus nyari dimana lagi sampai akhirnya kemarin gue dapet dan lagi kita tunggu otw kirim oke lokasi produksi guys kalian bisa langsung liat nih biturbo yang konstruksi double calipernya sudah on process guys karena ini kemarin ada proses sedikit bubutan nih di wilayah master m karena kita merubah untuk menjadi dua jalur jadi remnya tuh bukan cuman satu sisi ini sisi pertama ini sisi kedua jadi kalian bisa liat ini udah double caliper dan aktif guys dilanjut lagi ini ada ninja RR albino GP gue lagi on process juga dan bodinya sebentar lagi selesai guys ini bos HSR nitipin mobil ngebikin civic turbo terlebar di Indonesia nih gila ini lebar banget gue gak ngerti dia mau masukin pelak apa masih secret banget guys oke ini punyanya bro lanhard sedang menunggu ada satu part yang lagi kita bikin untuk menjadikan konstruksinya yang tadi estetik menjadi bagged dan tentunya ini airsus yang menurut gue mungkin merek baru tapi speknya bukan main-main guys bukan kaleng-kaleng jadi nanti gue review satu per satu dan tentunya detailnya seperti apa nanti gue bakal kasih tau build khusus untuk bro lanhardt ini jadi mohon bersabar karena ngebikin mobil itu bukan membeli barang tapi gimana caranya kita ngebentuk sampai dengan mentuning mobilnya itu sendiri sampai rapih dan bisa dipake harian fantast gitu ya guys oke nih mobil piralu standar nih masih nunggu ditambah lagi ini expander merah gue yang bentar lagi akan jadi gue mau jadiin so stay tune aja nanti detail jadinya seperti apa gue bakal kasih tunjuk ke kalian semua ini the cleanest estilo menurut gue ini punya om ade sih wah bukan main-main juga nih jadi nge-build nose semua lagi guys seperti corolla grid tadi yang di depan tapi ini menunggu ada beberapa part yang lagi kita mau chat dulu detil-detil ya nih mobil idola penonton earth auto concept e36 siluman coupe mau diambil upgrade lagi gokil babang riski gila lu emang parah gue gak ngerti lagi harus komen apa ke lu ya jadi dia kayak ngerjain gitu loh mobil dibikin udah jadi rapih konstruksinya coupe beres semua upgrade lagi ganti kacanya pake akrilik modar gak gue bingung kenapa nunggu jadi dulu kenapa gak gak yang sebelum jadi udah ngomong dulu gitu kan guys tapi dia emang seneng begitu jadi yaudahlah kita lakuin mobil bro patria yang menurut gue warnanya unik banget guys ini avokado greennya gila sih sensasi lebaran vibes banget di restoran padang guys jus alpukat gokil ini keren banget sih dan gue emang sengaja sama anak-anak devlog dan brainstorm juga jadi buat kalian jangan tanya ini kenapa two tone color nya karena emang kita sengaja bikin two tone karena nanti mesin yang dimasukin bukan mesin e 30 318 standar so stay tune aja nanti ada gebrakan apa dari bro patria itu stay tune aja guys dan tentunya ini mau gue anti karat juga interior ya nah jadi kita nanti akan taruh mobil di depan kita anti karat jadi clean semua mobilnya dan tentunya hah ini mobil rahasia gue buat penonton baru stay tune aja ini mobil apa gue bakal kasih tau nanti nih sefiro from hell yang terbengkalai hah tadinya gue mau main drip-dripan sama anak-anak tapi waktu kan dan kondisi sekarang yang lagi covid mempersulit kita untuk bergerak kemana-mana jadi sampai akhirnya mobil ini terbengkalai evo 3 chen lung alias jeki chen ya kalau kalian demen nonton film jadul era tahun 90 atau 2000 itu ada film judulnya thunderbolt guys jeki chen yang main dia menggunakan evo 3 dan ya ini mobilnya gue punya dan tentunya ini convert sih guys tapi mesinnya bener-bener 4G 63 evo 3 jadi udah bener-bener 100% 100% siluman evo 3 gitu ya guys ya ditambah lagi ini mobil kesayangan gue nih mobil yang gue beli sendiri pake uang gue ya pas gue kerja pertama kali nih E30 sih boy lagi ada sesuatu yang gue rubah juga dan tentunya nanti ada kejutan buat kalian so stay tune aja guys karena kita disini hmm bukan diam tapi lebih tepatnya kita ada beberapa unit yang kita diam-diam kerjain ya jadi nanti kalian liat aja sendiri hasil-hasilnya seperti apa buat kalian yang belum subscribe gue minta subscribe karena subscribe sana sangat mendukung gue dalam mengembangkan channel ini gitu ya guys ya oke mobil terakhir mobil mister alan ini siluman guys kalo kalian mau liat ini siluman banget kenapa ini panther super charge dan bukan kaleng-kaleng guys pokoknya desainnya nanti seperti apa gue bakal kasih tau juga karena nanti ada di vlog juga yang tadinya mungkin ini mobil terbengkalai yang pengen dibikin jadi roda enam guys tapi berhubung gue disini mau menciptakan aliran-aliran modifikasi ekstrim boleh ekstrim tapi proper jadi gue tetap mempertahankan empat roda dan tentunya kemarin gue sambung-sambung lagi nih bagnya nih tadi ini udah kepotong siap-siap dipanjangin tapi gue bilang bro jangan deh kayaknya terlalu enggak deh bukan aliran kita gitu guys oke mungkin seperti ini guys kondisi bengkel kita kemarin abis bebersih juga satu harian untuk ditinggalkan sementara karena libur lebaran dan gue ucapin mohon maaf lahir batin buat kalian semua yang merayakan mudah-mudahan keep safe guys disana tentunya tetap jaga protokol kesehatan pakai masker jangan terlalu berdempet-dempet don't too excited because it was a holiday long holiday ya guys jadi pokoknya tetap jaga kesehatan lah guys karena kesehatan itu nomor satu ya guys ya oke mungkin vlog gue today segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati Terima kasih.